Eh anak mama datang, sini mama, eh sini mama, sini anak-anak mama, mama, eh kalau nggak mau mama, ntar nasinya diambil loh pucuk loh beserta bapaknya. Eh oh halo, apa kabar? Eh jangan lari, jangan lari, aku nggak pinjam uang seratus, mumpung lagi kaya. Cuma mau ngasih imbauan kepada semua orang tua seantero jagat raya beserta beri sisternya ya, kalau mau ngasih ma'em buah hatinya ya, tolong jangan ditakut-takuti demi dia mau makan. Misalnya, adik-adik sini makanan, kok nggak mau? Ntar ditangkap polisi loh. Polisi salah apa? Hah? Masa cuma perkara anaknya nggak mau makan ditangkap polisi? Eh nggak punya kerjaan aja, polisi masih banyak ngurusin kasus-kasus. Ini anak nggak mau makan ditangkap polisi. Lu bayangin deh kalau anak-anak se-Indonesia tuh nggak mau makan tuh penjarahnya banyak loh ditangkap polisi loh. Jangan lari-ladi. Yang kedua, dia mau makan, nggak mau makan. Ntar disuntik dokter loh. Nah, disuntik dokter, giliran anak muntar sakit ya. Diajak ke dokter, kuar-kuar, teriak-teriak lah anakmu kayak Tarsan. Nah, dokter nggak salah apa, hanya orang sakit aja disuntik itu pun didiagnosa khusus dulu loh. Gara-gara nggak mau makan, itu suntik dokter. Ya, dan lagi satu. Bakan-bakan. Eh, 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 awas loh, awas loh. Kalau nggak mau makan, pesawat gue jatuh. Eh, bunda, bapak, dan baby sister. Itu banyak penumpang loh di atas loh. Kalau, biar ini loh, hanya perkara nggak mau makan gimana? Lagi satu. Baru aku ingat. Ada yang mau makan, nggak ada yang? Eh, kok mau makan? Ntar digigit Cica. Halo, Cica jompong. Cica nggak punya gigi. Ada yang di rumah tajat, ngok, ngok, ngok. Logika. Mending gini ya, cara mendidik anak. Biar mau makan, deh. Ada yang makan, yuk. Kok nggak mau makan? Gini loh ya, doya. Masih banyak loh orang kelaparan. Ya, ini syukur kamu masih bisa makan. Kalau kelaparan gimana sakit, mbak. Mama susah, semua repot, ya. Ya, makan ya. Minimal kayak gitu loh ya. Atau gini, ada yang mau makan, deh. Kok nggak mau makan sih? Eh, petani kita tuh panas-panasan loh. Untuk menatam padi, biar jadi nasi, dan kamu bisa makan loh. Hargai loh petani lo sampai panas loh. Kasian lo panas. Dia nanam padi buat kita. Masa kamu nggak mau makan? Kan lebih bersahabat kan? Kan? Kan! Jangan ini loh! Awas, bisa-bisa gitu. Ini masih anak mama ya. Eh, anak mama datang. Sini mama. Eh, sini mama. Sini anak-anak mama. Eh, kalau nggak mau mam, ntar nasinya diambil loh. Pucuk loh. Beserta bapaknya. Dah!